selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati karena diantara ibadah yang terbaik di bulan Ramadan itu adalah tolakul ilmi alhamdulillah meskipun dalam keadaan berkuasa tapi tidak menurutkan semangat kita di dalam menuntut ilmu agama ibu-ibu para mahat yang dirumati Allah kita masih dalam pembahasan untuk buah hatinya yang mana pada pertemuan kemarin kita telah membahas bagaimana adab mulia yang luqman al-hakim tanamkan kepada putranya adab untuk memiliki memiliki akhlak yang munia yaitu adab rendah hati dimana luqman al-hakim memberikan nasihat wala tusu'ir khuddaka ninnas dan janganlah engkau memalingkan mukamu dari manusia karena sombong wala tamshi fil ardi marohat dan janganlah kamu berjalan di muka bumi dengan angkuh innallaha la yuhibu kulla mukhtaning fakhur sesungguhnya Allah tidaklah menyukai orang-orang yang sombong lagi membanggakan diri jadi ibu-ibu yang dirumati Allah tawadu sikap rendah hati itu sifat yang sangat mulia namun sedikit orang yang memilikinya terutama ketika seseorang telah memiliki gelar yang mentereng merasa berilmu tinggi merasa memiliki harta yang banyak maka sedikit dari mereka yang memiliki sifat rendah hati sifat tawadu padahal seharusnya kaedahnya adalah seperti ilmu padi seperti ilmu padi yaitu semakin berisi maka akan semakin merunduk merunduk dan tawadu ini sebenarnya adalah sikap pertengahan yaitu pertengahan antara sombong dan melecehkan diri sendiri sombong yang berarti mengangkat diri terlalu tinggi hingga melebihi yang semestinya sedangkan melecehkan diri sendiri maksudnya adalah menempatkan diri terlalu rendah sehingga sampai mengakibatkan pada pelecehan haknya hak diri sendiri dan sikap tawadu inilah yang akan mengangkat derajat seseorang di dunia dan di akhirat sebagaimana sabda Nabi s.a.w. wama tawadu ahadun nillah ila rafa'ah Allah dan tidaklah seseorang itu tawadu rendah hati karena Allah maka Allah akan mengangkatnya Allah akan meninggikan derajatnya baik di dunia maupun di akhirat kalau kita lihat ibu-ibu yang dihormati Allah tawadu ini kan karakter sifatnya para Nabi kita lihat Nabi Musa alaihissalam yang beliau apa bekerja memberikan minum kepada hewan ternak dalam rangka membantu dua orang wanita yang ayah mereka sudah sepuh kita lihat bagaimana Nabi Daud makan dari hasil keras tangan beliau sendiri Nabi Zakaria dulunya adalah seorang tukang kayu Nabi Isha sebagaimana yang Allah sifatkan dalam Al-Quran wabarram biwalidati walam yaja'anni jabbaran syatiyah bagaimana Allah mensifati Nabi Isha dan dia berbakti kepada dan berbakti kepada ibuku wabarram biwalidati walam yaja'anni jabbaran syatiyah dan dia tidak menjadikan aku orang yang sombong lagi celaka jadi sifat tawadu itu adalah sifatnya para Nabi dan kalau kita lihat nih orang yang tawadu itu akan disayangi dicintai di tengah-tengah manusia jadi tentu saja orang-orang itu akan menyayangi seseorang yang rendah hati yang tidak sombong biasa nipun yang menikah banyak orang itu tidak suka dengan orang yang sombong bahkan bahkan para para ulama banyak perkataan dari para ulama yang menjelaskan agar seseorang itu tidaknya punya sifat tawadu Al-Imam Hassan Al-Basri pernah menjelaskan hal tadruna matawadu Al-Imam Hassan Al-Basri bertanya tahukah kalian apa itu tawadu beliau menjelaskan atawadu tawadu adalah antakhruja min manzilika falatul falatalka musliman illa ra'aitalahu alaika fadla tawadu menurut Imam Hassan Al-Basri adalah engkau keluar dari rumahmu dan tidaklah engkau bertemu seorang muslim melainkan apa engkau merasa bahwa saudaranya muslim tersebut lebih baik darinya ila luna anahu khairan minhu imam syafi'i menjelaskan arfa'un nasi qadran man layara qadrahu orang yang paling tinggi kedudukannya siapa orang yang paling tinggi kedudukannya adalah orang yang tidak pernah menampakkan kedudukannya wa'akbaru nasi fadlan man layara fadlahu dan orang yang paling mulia adalah orang yang tidak pernah menampakkan kemuliaannya tidak tidak pernah merasa lebih berjasa al-bishribul haris al-hafi pernah mengatakan ma'ra'aitu ahsana min ghani jari simbaina yadai fakir aku tidak pernah melihat orang kaya yang duduk di tengah tengah orang fakir yang biasa melakukan hal itu adalah orang yang memiliki sifat tawadu jadi orang kaya yang tawadu itu juga mau duduk bersama fakir miskin mau duduk bersama orang biasa bahkan kata Abdullah bin Mubarak beliau menjelaskan raksut tawadu puncak dari tawadu adalah puncak dari tawadu adalah engkau meletakkan dirimu di bawah orang yang lebih rendah dari dalam hal nikmat Allah sampai-sampai engkau memberitahukannya bahwa engkau tidaklah semulia dirinya dan masih banyak lagi tentang apa tentang keutamaan tawadu kemudian Allah subhanahu wa ta'ala berfirman waqassidh fi masjika bersikap pertengahanlah dalam berjalan wahdud min sawtik dan lunakkanlah suaramu inna anka wal aswati la sawtul hamir karena sesungguhnya seburuk-buruk suara adalah suara keledeh nah ini ibu-ibu yang terhormati Allah bagaimana kita sebagai seorang sebagai orang tua terutama seorang ibu itulah yang pertama kali yang menanamkan adab berbicara kepada anak bagaimana seorang ibu menanamkan adab berbicara dengan lemah lembut jadi berbicara dengan lemah lembut kalau kita perhatikan banyaknya adab-adab yang telah adab-adab berbicara yang telah diajarkan oleh Rasulullah salallahu alaihi wassalam banyak diantaranya adalah sebagaimana di dalam ayat ini yang mana Rasulullah Allah subhanahu wa ta'ala di dalam ayat ini menjelaskan bagaimana adab di dalam berbicara itu nabau wahdud rendahkanlah min sautik suaramu jadi termasuk adab yang baik di dalam berbicara adalah berbicara dengan pelan bagaimana kita mengajarkan kepada anak kita nah kalau bicara gak usah keras-keras umi sudah dengar ibu sudah dengar kalau bicara pelan-pelan saja karena karena kalau bicaranya terlalu keras itu bisa membuat telinga jadi peka sehingga berbicara yang baik itu adalah tidak terlalu keras yang menjadikan telinga gak enak juga tidak terlalu lirih nah mungkin lirih bagaimana mendengarnya kalau terlalu lirih sehingga sulit didengar yang benar tripon pertengahan jadi seorang mu'min seorang muslim dan muslimah itu adalah perkataannya itu lembut bukan perkataan yang kasar dari orang beriman perkataannya baik lembut dan penuh hikmah sebaliknya perkataan yang tidak baik kasar jauh dari hikmah ini ini adalah jauh dari sifat-sifat orang yang beriman jadi ditekankan di dalam ayat ini diantara adab buruk dalam berbicara adalah suka berteriak teriak dan meninggikan suara nah ini ibu-ibu para umah yang semoga dirahmati Allah bagaimana buah hati kita bisa kita didik sejak dini kalau bicara tidak usah teriak teriak tidak usah meninggikan suara ini insya Allah ini yang namanya anak itu kan mencontoh orang tua kalau seandainya kita kalau bicara nasihatin anak dengan penuh lemah lembut tegas tapi lemah lembut tidak kasar dan tidak apa sering membentak anak tidak sering berteriak kepada anak insya Allah anak pun akan berkarakter lembut anak akan berkarakter halus kalau bicara juga tidak teriak teriak tapi kalau kita sering marahi sering marahi dengan terlalu keras terlalu kasar bahkan setiap hari anak itu harus kita teriaki dulu baru baru mau mendel baru mau menjalankan perintah kita ayatnya sambung jelas wah dud min sautik lunakkanlah suaramu jangan sampai tetangga itu dengar kalau kita sedang marahi anak apalagi tetangga dengar kalau ibu-ibu baru marahi suami ibu-ibu biasanya lebih keras mana suara ketika memarahi anak atau suami gak pernah ibu insyaallah insyaallah lembut lembut ustad wahdud min sautik jelas lunakkanlah suaramu kenapa inna al-karol aswad tila sawtul hamir karena sesungguhnya seburuk-buruk suara adalah suara keledai jadi ini ini pun normal ketika berbicara janganlah berlebihan dan jangan terlalu meninggikan suara tanpa kebutuhan karena dalam ayat ini dibuat permisalan perumpamaan sesungguhnya seburuk-buruk suara adalah suara keledai imam mujahid rahimahullah mengatakan suara yang paling buruk adalah suara keledai maksud itu nama orang yang meninggikan suaranya diserupakan seperti keledai karena keledai itu suaranya keras suaranya melengking ini menunjukkan meninggikan suara itu perbuatan yang tercelah ini apalagi ini kalau ada suara keledai itu kan kita minta perlindungan kepada Allah sebagaimana sabda Nabi s.a.w. idasamitum siyah haddika fas'alulloha mingfadli jika kalian mendengar ayam berkokok maka berdo'alah mintalah nikmat mintalah karunia kepada Allah ya kita biasanya kalau sering mendengar suara ayam berkokok sepertiga malam akhir di sepertiga akhir malam di waktu tahajud waktu sahur itu adalah kesempatan untuk kesempatan untuk banyak-banyak berdo'a memohon kepada Allah s.w.t kenapa fa'innaha ro'at malakan karena ayam tersebut melihat malaikat dan jika kalian mendengar suara keledai meringki suara keledai berteriak fa'ta'awwadu billahi minas syaitan maka mintalah perlindungan kepada Allah dari kudaan setan fa'innahu ro'a syaitanan karena keledai tersebut sedang melihat setan jadi hewan itu bisa melihat norak setan demikian pula Rasulullah s.w.t dipuji oleh Allah s.w.t Rasulullah s.w.t tidak suka berteriak teriak dalam sebuah hadis kudsi Allah s.w.t berfirman dalam hadis kudsi ini dijelaskan bahasanya Allah berfirman engkau Muhammad adalah hambaku dan rasulku aku menamai engkau dengan al-mutawakil engkau Muhammad bukanlah orang yang keras bukan orang yang kasar bukan orang yang suka berteriak teriak di pasar engkau tidak membalas keburukan dengan keburukan namun engkau pemaaf dan berlapang dada apalagi apalagi nababu kalau suka berteriak-teriak di masjid jadi jadi kalau ibu-ibu mengajak anak ikut sholat tarawah maka tugasnya bagaimana bisa mengkondisikan anak bagaimana anak itu tidak terlalu rame bagaimana anak itu tidak teriak-teriak di masjid jangan sampai meninggikan suara karena tentunya hal tersebut bisa mengganggu jamaah ketika membaca quran saja tidak boleh keras-keras nanti bisa mengganggu orang yang sholat di sampingnya orang yang sholat di sampingnya sebagaimana sabda nabi sallallahu alaihi wassalam ala inna kullakum munajin rabbah falayudhina ba'dukum ba'do ketahuilah sesungguhnya setiap kalian itu sedang bermunajat kepada Allah kepada rohnya maka jangan saling mengganggu satu sama lain dan dan jangan meninggikan suara satu sama lainnya di dalam membaca Al-Quran ini saja membaca Al-Quran di masjid itu tidak boleh berlomba-lomba meninggikan suara jika meninggikan suara jika meninggikan suara untuk membaca Al-Quran saja dilarang oleh Rasulullah Sallallahu 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 Sallam maka bagaimana lagi dengan suara teriak-teriakan gojek ramai terus teriak-teriak Apalagi kalau sholawatan di speaker yang terlalu keras Puji-pujian yang itu bisa mengganggu Yang di sampingnya Karena sedang sholat sunnah Atau ketika di masjid Meninggikan suara ketika berbicara Dengan orang lain Padahal di sampingnya ada orang yang sholat sunnah Jadi adab di dalam berbicaraan apa? Pelan dengan penuh kelembutan Nabi bersabda Inna allaha rafiqun yuhibur rifqa fil amri kullih Allah itu maha lembut dan mencintai Kelembutan dalam semua perkara Kita lihat bagaimana Para sahabat itu ketika berbicara Dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Al-Musawir bin Makromah r.a mengatakan Beripunlah sahabat niku kok Kalau bicara kali kanjeng nabi niku Jika para sahabat berbicara dengan Rasulullah Maka mereka para sahabat merendahkan suara mereka Adab Adab yang sangat mulia Jadi para sahabat niku kalau berbicara dengan Rasulullah Dengan merendahkan suara Wama yuhiduna ilaihin nabur ta'ziman lahu Para sahabat niku kalau berbicara dengan Rasulullah Mereka tidak memandang dengan tajam Kenapa tidak berani memandang dengan tajam Sebagai bentuk pengagungan penghormatan Kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Jadi ada sebagian orang kalau diajak bicara Mungkin tidak berani memandang wajah Karena ya bisa jadi nabur Bentuk penghormatan Tidak bisa memandang dengan tajam Jadi hukum asalnya kalau berbicara niku pelan Ampun terlalu keras-keras Tapi tentu saja tidak semua berteriak itu dilarang Di sana ada dibolehkan berteriak atau meninggikan suara Terutama dalam hal-hal yang disyariatkan Meninggikan suara seperti An adhan imami sholat Bertakbir di hari raya Atau nabur khutbah jumat Khutbah jumat itu terkadang agak kencang buat apa-apa Untuk membangunkan yang apa? Yang tidur Yang kadang wah khutipnya kok ngeget gitu Akhirnya jamaah yang tertidur kaget Jundilnya jumbul Jadi memang Sifat khutbah jumat nabi niku Nih lantang beliau Keras suara nipun Seperti sedang akan memberangkatkan pasukan perang Intinya kalau Karena kebutuhan Betul nopo nopo Seperti anak mau nyemplung kolam bu Kita lihat Gimana kalau kita memperingatkan Awasnya ada kolam Langsung kita Awas kolam kan gitu Nggak mungkin pelan-pelan Biasanya kita langsung refleks Ketika anak mau megang pisau Ketika anak mau megang Kenapa? Megang hewan berpisah Langsung refleks Kita teriak Karena untuk memperingatkan Peringatannya Harus keras Kalau nggak kerasnya Nggak didengar Nanti malah Dipegang Jadi nggak apa-apa keras Kalau dalam rangka Memperingatkan bahaya Awas Kabel Awas Jatuh Atau seperti Memanggil orang yang jauh Dan sulit didekati Karena rame Maka mau nggak Mereka harus teriak Manggil yang jauh Wih Sini Karena susah didekati Dan ini adab yang pertama Bahwasannya ketika Berbicara Niku Adalah Berbicara dengan Lemah lembut Kemudian Kemudian Adab Yang berikutnya Jadi setelah Niki Jadi Semindah Mali Bukan berarti Niki Suaranya terlalu Lirih Karena kan adab Di dalam Berbicara itu Adalah Dengan suara Yang dapat Didengar Niki penting Jadi Dengan suara Yang dapat Didengar Itu Tidak terlalu Keras Dan tidak Terlalu Pelan Jelas Bisa Didengar Sebagaimana Aisyah Radiyallahu Anham Beliau Mengatakan Kana Kalamu Rasulillah S.A.W. Kalaman Faslan Yafhamuhu Kulaman Sami'ahu Bahwasannya Perkataan Nabi S.A.W. Itu Perkataan Yang Jelas Sehingga Bisa Dipahami Oleh Semua Yang Mendengar Nah ini Jadi Jadi Tidak Terlalu Lirih Jadi Yang Bisa Didengar Adab Yang Kedua Berbicara Dengan Tenang Dan Tidak Terlalu Cepat Berbicara Dengan Tenang Dan Tidak Terlalu Cepat Jadi Di antara Adab Yang Diajarkan Oleh Nabi S.A.W. Ketika Berbicara Adalah Tenang Dan Tidak Terlalu Cepat Karena Nabi Karena Berbicara Dengan Terlalu Cepat Akan Menyebabkan Orang Yang Diajak Bicara Tidak Bisa Memahami Isi Pembicaraan Yang Disampaikan Ini Dari S.A.W. Di Kota Terlalu Cepat Susah Dipahami Sehingga Nabi S.A.W. Itu Kalau Berbicara Beliau Dengan Tenang Tidak Terlalu Cepat Sehingga Bisa Dipahami Oleh Para Sahabat Dan Orang Orang Yang Duduk Bersama Beliau Dalilnya Dalilnya Apa Kalau Nabi Itu Bicara Tidak Cepat Diriwayatkan Oleh Ibunda Kita Aisyah Radiyallahu Ta'ala Anha Beliau Menjelaskan Anan Nabiya S.A.W. Kana Yuhadis Hadisan Lau Adahul Adula Ahsahu Ini Hadis Sahih Riwayat Bukharilan Muslim Aisyah Radiyallahu Tarana Menceritakan Sesungguhnya Yang Menjadi Kebiasaan Nabi S.A.W. Ketika Berbicara Adalah Bagaimana Bu Kebiasaan Nabi Nabi Menawing Ndiko Jika Seandainya Ada Orang Yang Menghitung Menghitung Jumlah Kata Nisaya Dia Akan Mampu Menghitung Menghitungnya Kenapa Karena Saking Pelannya Nabi Berbicara Tidak Terlalu Cepat Sehingga Orang Yang Mau Menghitung Jumlah Kata Itu Bisa Menghitungnya Jika Seseorang Berusaha Menghitung Kalimat Yang Beliau Sampaikan Nisaya Dia Akan Mampu Menghitungnya Karena Jumlahnya Yang Bisa Menghitungnya Dalam Riwayat Muslim Juga Disebutkan Inna Rasulullah S.A.W. Lam Yakun Yarsudul Hadis Kasardikum Sesungguhnya Nabi S.A.W. Tidaklah Berbicara Dengan Cepat Tidaklah Berbicara Dengan Nyerocos Seperti Kalian Kata Perawi Hadis Tersebut Tidak Seperti Kerita An-Nawawi Menjelaskan Imam Nawawi Yuxi Yuxi Ruhu Wayu Tabi Uhu Yang namanya Berbicara Cepat Niku Peripun Nerocos Niku Peripun Yaitu Memperbicara Isi Pembicaraan Dan Menyambungnya Dan Menami Kata Perkata Perkalimat Niku Disambung Susah Dipahami Al-Imam Ibn Hajar Al-Asqalani Rahimahullah Ta'ala Berkata Ayy Yutabi Al-Hadisa Isti'jalan Ba'aduhu Isru Ba'adin Niala Yalta Bisa Al-Mustami Kata Al-Imam Ibn Hajar Mensyarah Hadis Tersebut Maksudnya Adalah Tidak Menyambung Isi Pembicaraan Dengan Cepat Tergesa Gesa Dan Saling Menyambung Supaya Tidak Sulit Dipahami Oleh Mendengar Kalau Terlalu cepat Susah Dipahami Bahkan Dalam Riwayat Ahmad Disebutkan Kana Rasulullah Sallallahu 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 Sardakum Hadah Yatakallamu Bikalamin Yubayyinuhu Faslan Yahfaduhu Man Sami'ahu Beri Untuk Kalau Nabi Berbicara Dalam Hadis Riwayat Ahmad Dan Dihassankan Oleh Syekh Su'ayy Al-Arnod Rasulullah Sallallahu Alayhi Wasallam Tidaklah Berbicara Dengan Cepat Seperti Kalian Beliau Berbicara Dengan Perkataan Yang Jelas Dan Bisa Dipahami Oleh Orang Yang Mendengarnya Jadi Sudah Menjadi Karakter Rasulullah Sallallahu Sallallahu Sallam Itu Kalau Berbicara Dengan Penuh Apa Dengan Penuh Adab Tidak Terlalu Cepat Namun Sebagian Orang Ketika Berbicara Ada Ada Yang Terlalu Cepat Saling Menyambung Antara Isi Pembicaraan Yang Satu Dengan Yang Lainnya Sehingga Nopo Susah Dipahami Sehingga Hadis-hadis Tadi Menunjukkan Bahwasannya Ini 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 Adalah Renungan Bagaimana Seseorang Itu Bisa Sedikit Demi Sedikit Merubah Karakter Jika Seandainya Berbicara Terlalu Cepat Ini Adab Yang Kedua Kemudian Adab Yang Ketiga Di Dalam Berbicara Adab 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 Adalah Tidak Memotong Pembicaraan Nah Kalau Ibu Lagi Ngomong Lagi Berbicara Dengerin Dulu Jangan Dibiasakan Dipotong Pembicaraannya Tentu Saja Orang Yang Dipotong Pembicaraannya Biasanya Tidak Suka Bahkan Terkadang Ada Yang Dongkol Ada Yang Jengkel Banget Ada Yang Juga Mengatakan Ini Tidak Menghargai Saudaranya Masa Tidak Diberi Kesempatan Bicara Sampai Selesai Nabi Sallallahu Alayhi Wasallam Bersabda Dalam Hadis Riwayat Ahmad Dan Disohihkan Oleh Syekh Al-Albani Dalam Silsilah As-Sohiha Jika Jika Engkau Mengatakan Diamlah Kepada Orang-orang Ketika Mereka Sedang Berbicara Berbicara Maka Sungguh Engkau Telah Mencelah Dirimu Sendiri Hadis Ini Disohikan Oleh Syekh Al-Albani Ini Kan Ada Larangan Berbicara Ketika Khotib Sedang Berkhutbah Jadi Hendaknya Yang Diperhatikan Ketika Sedang Berbicara Tidak Sering Memotong Pembicaraan Orang Lain Ketika Dia Sedang Bicara Hendaknya Lebih Baik Diam Dulu Menunggu Sampai Selesai Bicara Kita Katakan Sudah Bicaranya Sudah Sekarang Giliran Saya Kalau Penting Ya Gak Bapak Maaf Tapi Kalau Memotong Itu Dengan Adam Kadang Gak Bapak Nih Jadi Gak Bapak Mohon Maaf Saya Potong Dulu Pembicaraannya Mohon Maaf Saya Potong Dulu Pengantikan Jenengan Ini Karena Ada Yang Penting Setelah Selesai Bicara Barulah Kemudian Giliran Kita Yang Berbicara Jadi Ini Yang Penting Untuk Diperhatikan Tidak Memotong Pembicaraan Kemudian Adab Yang Berikutnya Dari Ada Berbicara Adalah Memperhatikan Memperhatikan Dan Menjadi Pendengar Baik Jadi Memperhatikan Dan Menjadi Pendengar Yang Baik Kita Lihat Bagaimana Contoh Adab Para Ulama Salaf Yang Mereka Benar-benar Memperhatikan Adab Ketika Sedang Berbicara Kepada Yang Diajak Bicara Mereka Para Ulama Salaf Benar-benar Memperhatikan Teman Bicara Ini Penting Benar-benar Memperhatikan Teman Bicara Sebagai Bentuk Penghormatan Jadi Kalau Ingin Menghargai Menghormati Orang Yang Bicara Diperhatikan Dan Tidak Sibuk Dengan Urusan Yang Lain Kenapa Atta' Bin Abi Rubah Pernah Mengatakan Inna 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 Rajula Layuhadisuni Bilhadisi Fa Ansitu Lahu Ka Anil Ka Anilam Asma'ahu Waqad Samia'ahu Qobla Anyulat Dan Ini Bentuk Menghargai Menghargai Orang Yang Bicara Adalah Kata Atta' Bin Abi Rubah Ada Seorang Laki-laki Yang Menceritakan Kepadaku Suatu Cerita Oke Ada Seseorang Yang Menceritakan Kepadaku Suatu Cerita Maka Aku Diam Untuk Benar-benar Mendengarkannya Antusias Seolah-olah Aku Belum Pernah Mendengarkan Cerita Tersebut Jadi Aku Fokus Aku Serius Memperhatikan Mendengar Dengan Baik Seolah-olah Aku Belum Pernah Mendengar Cerita Itu Padahal Sungguh Aku Pernah Mendengar Cerita Tersebut Sebelum Dia Dilahirkan Kenapa Janjanya Aku Seru Bahkan Aku Seru Di Erung Lahir Aku Sekerumu Jadi Bukan Kita Mutus Motong Ada Teman Kita Ada Saudara Kita Sedang Bicara Menceritakan Suatu Cerita Alah Stop Stop Iskirumu Aku Apa Salahnya Yang kita Menyenangkan Di hati Saudara Kita Atau Kita Prank Bagaimana Ustaz Ngeprank Kita Dengarkan Baik-baik Mantuk-mantuk Itu Sudah Sudah Selesai Aku Iskirumu Tiba-tiba Saya Sudah Dengar Cerita Tersebut Bukan Kita Stop Saya Sudah Dengar Cerita Tersebut Tidak Usah Diceritakan Lagi Jadi Kalau Memotong Pembicaraan Yang Itu Bisa Mungkin Menjadikan Saudara Kita Kecewa Sebaiknya Tidak Apa Kita Dengarkan Seolah Kita Belum Pernah Mendengar Padahal Dia Belum Lahir Kita Sudah Dengar Apakah Memotong Pembicaraan Itu Semuanya Terjelah Ada Ada Memotong Pembicaraan Yang Terpuji Seperti Ada Teman Yang Yang Bercerita Dan Dia Mau Hibah Mengrasani Stop 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 Saya Tidak Mau dengar Lagi puasa Sok Menek Lebaran Sok Kalau Salmi Bukan Gitu Kalau Kalau Ada Ada Orang Yang Mau Ngajak Rasan Rasan Stop Puasa Puasa Jangan Sampai Pahala Kita Habis Berkurang Gara-gara Menceritakan Tentang Orang Lain Tidak Apa-apa Di Stop Ada Orang Yang Berlebihan Dalam Memuji Kita Stop 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 Jangan Berlebihan Ada Orang Yang Memuji Muji Takjub Dengan Anak Kita Dengan Sesuatu Yang Kita Miliki Stop Stop Ucapkan Masya Allah Tabak Tabarak Allah Nanti Bisa Kena Ain Jadi Kita Ingatkan Ayo Ucapkan Masya Allah Tabarak Allah Biar Tidak Kena Ain Tidak Kena Penyakit Ain Jadi Bagaimana Adab Di Dalam Berbicara Itu Adalah Menghargai Lawan Bicara Memperhatikan Dan Menjadi Pendengar Yang Baik Di Zaman Sekarang Ini Ketika Orang Sibuk Dengan HP Dengan Gadgetnya HP Yang Sulit Dipisahkan Bahkan Ada Orang Yang Benar-benar Tidak Bisa Meninggalkan HP Ke Kamar Mandi Bawa HP Tidur Meloni HP Bahkan Apa Bu Nyepeda Sambil Lihat HP Sakit Pas Lampu Merah Lampu Merah Lihat HP Lumayan Ijunya Masih Lama Bahkan Ketika Berbicara Dengan Orang Lain Yang Merupakan Teman Bicaranya Masih Sibuk Lihat HP Begitu Sibuknya Dia Dengan HP Dengan Gadgetnya Ia Masih Konsentrasi Dengan HP Dengan Gadgetnya Padahal Masih Dalam Apa Masih Berbicara Dengan Orang Lain Akibatnya Orang Yang Tidak Perhatian Dari Berbicara Sambil Lihat HP Biasanya Berbicaranya Tidak Serius Tidak Konsentrasi Bahkan Terkadang Tidak Nyambung Pernah Tidak Bu Kita Ngajak Bicara Seseorang Dia Sambil Fokus HP Dia Jawabnya Tidak Nyambung Pertanyaannya A Jawabnya B Dan Ini Kan Juga Dari Segi Etika Termasuk Tidak Sopan Kurang Menghargai Teman Bicaranya Pernah Bu Rasulullah Sallallahu Alayhi Wasallam Itu Pernah Punya Cincin Kenapa Cincin Jadi Bapak-bapak Ini Tidak 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 Penting Bukan Tidak 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 Kalau Cincin Emas Kan Tidak Boleh Dipakai Disimpan Boleh Kalau Laki-laki Tidak Boleh Pakai Cincin Emas Kalau Perempuan Boleh Terus Kalau Tidak Boleh Cincin Emas Cincin Apa Ustaz Cincin Apa Perak Cincin Batu Ake Boleh Boleh Kalau Cincin Dari Gembreng Asal Cincin Gembreng Ini Apa Seng Ini Dari Tempakan Cincin Besi Kan Mengamalkan Sunnah Nabi Ustaz Kok Sunnah Nabi Emang Apa Hubungannya Nabi Pernah Bersabda Il Tamisu Walau Bi Khotamin Min Hadid Nabi Pernah Merintahkan Seseorang Untuk Mencari Apa Mahar Meskipun Cincin Apa Cincin Besi Sehingga Ada yang Ikut-ikutan Maharnya Adalah Dua Sendal Jepit Dibayar Mutang Lagi Sudah Boleh Enggak Mahar Dua Sendal Jepit Mahar Niku Kan Hargailah Muliakanlah Wanita Kalau Bisa Ngasih Mahar Yang Banyak Kasih Mahar Yang Banyak Nabi Itu Pernah Ngasih Mahar Kepada Istri Beliau Banyak Sekali Berapa Gram Ngi Emas Jadi Seandainya Mampu Mampu Banyak Kenapa Tidak Ini dalam Rangka Napa Menghargai Kalau Kurang Mampu Semampunya Yang penting Apa Yang penting Bahasannya Nikah Yang Paling Barokah Itu Yang Paling Paling Mudah Maharnya Bukan Paling Murah Tapi Paling Mudah Yang Memudahkan Sebagian Daerah Ada yang Maharnya Niku Setinggi Langit Ibaratnya Emas Berapa Kilo Sehingga Banyak Yang Mundur Banyak Yang Gak Gak Jadi Nikah Gara Gara Belum Siap Maharnya Nah Ini Kisah Nabi Niku Pernah Punya Cincin Yang Bagus Yang Menjadikan Beliau Sering Menatap Sering Melihat Cincin Tersebut Sehingga Sehingga Memalingkan Beliau Dari Perhatian Dengan Sahabat Dengan Para sahabat Ketika Berbicara Jadi Pernah Nabi itu Ketika Berbicara Sibuk Melihat Cincin Tersebut Sehingga Mengalihkan Perhatian Beliau Dari Perhatian Dengan Para sahabat Ketika Berbicara Apa Yang Terjadi Bu Akhirnya Beliau Melempar Cincin Beliau Bu Masya Allah Ada Nggak Dari Kita Yang Hilaf Apa Hilafnya Ustaz Hilaf Ketika Diajak Ngobrol Sama Suami Terus Kita Sibuk Pakai HP Terus Kita Tobat Bu Tobatnya Dengan Apa HP Nya Dilempar Berani Berani Limparnya Di Kasur Jadi Beliau Masya Allah Sampai Melempar Cincin Tersebut Karena Telah Mengalihkan Perhatian Dari Para Sahabat Beliau Ketika Berbicara Ini Hadisnya Sohi Sohi Dalam Riwayat An-Nasai Kalau Sekarang Bukan Bukan Cincin Yang Mengalihkan Tapi HP Dari Bu Abbas Beliau Berkata Rasulullah Sallallahu Sallam Ittakhuda Khotaman Falabisahu Rasulullah Sallallahu Nabi Nabi Bersabda Cincin Ini Telah Menyibukanku Dari Memperhatikan Kalian Sejak Hari Ini Aku Memakainya Kenapa Kata Beliau Menyibukkan Dari Perhatian Dengan Sahabat Sesaat Aku Memandanginya Memandang Cincin Dan Sesaat Aku Memandang Kalian Suma Al-Qa Kemudian Allah Kemudian Beliau Pun Akhirnya Melimpar Cincin Tersebut Hadis Sohi Riwayat Anasai Jadi Ketika Kita Di rumah Jika Seandainya Kita Merasa Tersibukan Dengan HP Sehingga Kurang Perhatian Dengan Suami Kurang Perhatian Dengan Anak Maka Sebaiknya HP Nya Di Di Off Kan Terlebih Dahulu Jangan Dilempar Di Off Kan Dulu Ada Waktunya Di rumah Ada Waktunya Nggak Pegang HP Ketika Ketika Sedang Bercengkrama Merasakan Kehangatan Dalam Keluarga Sebaiknya HP Off Dulu Apalagi Nopo Di Bulan Romantun Yang Seharusnya Lebih Sering Kita Pegang Adalah Mushaf Daripada Pegang HP Kalau Saya Sering Pegang HP Ustaz Kenapa Al-Quran Saya Dalam HP Pakai Nopo Aplikasi Kalau Baca Lewat HP Niku Cepet Napa Ngu Cepet Nantuk Cepet Pelah Matan Niku Nih Terus Juga Lebih Bagus Pakai Mushaf Barokanya Beda Nah Ini Bagaimana Rasulullah S.W. Sampai Membuang Cincin Beliau Karena Nopo Nggak Fokus Ketika Berbicara Dengan Para Sahabat Jadi Adab Di Dalam Berbicara Memperhatikan Lawan Bicara Sebagaimana Nasihat Iman Al-Hasan Al-Basri Beliau Menasihati Ida Jalasta Fakun Ala Antas Ma'a Ah Rasul Minka Ala Antagul Apabila Engkau Sedang Duduk Berbicara Dengan Orang Lain Hendaknya Engkau Bersemangat Mendengar Hendaknya Engkau Bersemangat Mendengar Melebihi Semangat Engkau Berbicara Ta'allam Husnal Istimah Kama Tak Ta'allam Husnal Qawl Belajarlah Menjadi Pendengar Yang Baik Sebagaimana Engkau Belajar Menjadi Pembicara Yang Baik Wala Tak Ta'allam Ahad Hadisah Dan Jangan Engkau Memotong Pembicaraan Orang Lain Ibnu Abbas Pernah Menjelaskan Tiga Sikap Yang Baik Ketika Berbicara Beliau Berkata Lijalisi Alayya Salasun Teman Dudukku Teman Bicaraku Mempunyai Tiga Hak Data Selamat Teman Bicara Itu Punya Tiga Hak Yang Menjadi Kewajibanku Apa Saja Aku Arahkan Pandanganku Kepadanya Jika Ia Berbicara Ini Mengarahkan Pandangan Kita Kepada Yang Berbicara Wa An Was Si'alah Fil Jalisi Ida Jalasa Dan Aku Luaskan Tempat Duduknya Jika Ia Akan Duduk Eh Dipersilahkan Monggo Monggo Meriki Monggo Tesih Longgar Kasih Tempat Yang Nyaman Wa An Us Ya Ilahi Ida Tah Dasa Yang Ketiga Aku Dengarkan Dengan Seksama Ketika Ia Berbicara Jadi Hendaknya Kita Benar Benar Memperhatikan Mendengar Teman Bicara Kita I Ketika Diajak Ngobrol Ketika Berbicara Jika Tidak Diperhatikan Bisa Jadi Teman Bicara Kita Akan Sakit Hati Atau Menganggap Hal Itu Adalah Penghinaan Tidak Memperhatikan Kalau Kita Ingin Diperlakukan Dengan Baik Maka Hendaknya Kita Juga Memperlakukan Orang Lain Dengan Baik Pula Tidak Sempurna Iman Seseorang Di Antara Kalian Hingga Ia Mencintai Untuk Saudaranya Segala Apa Yang Ia Cintai Untuk Dirinya Sendiri Hadis Riwayat Bukhari Muslim Adab Yang Berikutnya Tidak Mengejek Dan Menertawai Kekurangannya Tidak Mengejek Tidak Menghina Tidak Mencelah Tidak Mengolok Ngolok Orang Lain Tidak Merendahkannya Karena Ini Terlarang Larangan Keras Sebagaimana Allah Ta'ala Berfirman Ya Ayuhal Lathina Amanu La Yaskhar Qawmun Min Qawmin Asa Asa Ayyakun Khairan Minhum Wahai Orang 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 Yang Beriman Janganlah Suatu Kaum Mengolok Ngolok Kaum Yang Lain Karena Bisa Jadi Mereka Yang Diolok Lebih Baik Dari Mereka Yang Mengolok Ngolok Terus Dihususkan Untuk Ibu Ibu Untuk Wanita Lanjutan Ayatnya Wala Nisa Um Min Nisa In Asa Asa Ayyakun Khairan Minhun Dan Jangan Pula Wanita Wanita Meng Olo Olo Wanita Wanita Yang Lain Karena Boleh Jadi Wanita Yang Diolok Olo Lebih Baik Dari Wanita Yang Mengolok Olo Oke Dan Disini Disebutkan Kita Lihat Disini Bahasanya Banyak Kasus Bully Karena Karena Mengolok Mengolok Karena Mencelah Menghina Banyaknya Bulian Banyaknya Kasus Buli Secara Verbal Sehingga Jangan Sampai Merendahkan Orang Lain Apalagi Sampai Menghina Mengolok Yang Mencelah Dan Lain Sebagainya Karena Itu Termasuk Bentuk Ya Kefasikan Ketika Mencelah Menghina Dan Memanggil Orang Lain Dengan Dengan Sebutan Yang Tidak Pantas Apalagi Apa Nama Orang Tapi Manggilnya Dengan Nama Hewan Ada Ada Yang Dipanggil Gudel Ada Yang Dipanggil Dead Pedet Ada Yang Dipanggil Dengan Apa Ada Juga Cing Kucing Manggil Orang Malah Dengan Nama Hewan Ya Dengan Mentok Atau Bebe Kalau Gendut Terus Panggilannya Nama Tung Kentung Kalau Kurus Nama Atau King Ceking Nama 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 Sahabat Itu Pernah Dulu Menertawakan Betisnya Abdullah bin Mas'ud Karena Kurus Tapi Nabi Terus Menegur Seandainya Betis Abdullah bin Mas'ud Ditimbang Dengan Gunung Uhud Lebih Lebih Berat Betis Abdullah bin Mas'ud Masya Allah Ya Biasanya Kalau Di sekolah Sekolah Itu Yang Punya Kekurangan Biasanya Dibully Nah Ini Yang Harus Diperhatikan Jangan Sampai Menghina Orang Lain Apalagi Menyebut Nama Binatang Dengan Ucapan Wahai Keledai Wahai Kambing Wahai Kucing Anjing Dan Seterusnya Ini Tidak Boleh Mungkin Itu Masih Banyak Lagi Bentuk Bentuk Ada Di Dalam Berbicara Seperti Ketika Berbicara Itu Hanya Dalam Perkara Kebaik Saja Tidak Membicarakan Hal-hal Yang Tidak Berguna Dan Apapuk Tidak Semua Apa Yang Didengar Itu Harus Disampaikan Ini Karena Bisa Jadi Berita Hox Ini Dan Hindari Perdebatan Hindari Saling Membantah Ini Dan Juga Menghindari Sikap Memaksakan Diri Ketika Berbicara Tidak Tidak Menghibah Dan Juga Mendengarkan Pembicaraan Orang lain Dengan Baik Termasuk Jangan Memonopoli Pembicaraan Ini Jangan Memonopoli Pembicaraan Sehingga Berikan Kesempatan Kepada Teman Bicaranya Dan Hindari Perkataan Kasar Yang Menyakiti Perasaan Jangan Mengecek Mengolok Dan Lain Sebagainya Gitu Sebenarnya Masih banyak Pembahasan Tentang Adap Ketika Berbicara Mungkin Kita Sampaikan Sampai Disini Dulu Sebelum Kita Akhiri Pertanyaan Cukup 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 Cukupkan Sampai Disini Mudah Mudah Bermanfaat Ada Kurang Lebihnya Mohon Maaf Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Warahmatullahi